halo assalamualaikum semuanya selamat datang di dapur anglo hai hai kita ketemu lagi oke dan di video kali ini aku akan membuat menu yang enak banget dan juga seger tentunya yaitu sop iga bakar wah ini enak banget ya iga bakarnya yang lezat berpadu dengan segarnya sop nikmat sekali oke ingin tau seperti apa cara buatnya yuk kita saksikan videonya sampai selesai oke disini yang pertama aku akan merebus iga sapinya dulu kita masukkan semuanya kita rebus sampai dia mendidih oke setelah dia mendidih ini didian yang pertama airnya kita buang dulu kita sisihkan ya iga sapinya kemudian ini kita menyiapkan bumbu halusnya ada merica ini kita haluskan dulu mericanya lalu masukkan bawang putih dan juga bawang merahnya kita haluskan semuanya oke ini udah halus kita sisihkan dulu dan siap untuk kita tumis kita tumis sampai dia harum dan matang wah ini udah harum dan matang kita sisihkan lalu ini untuk iganya tadi udah aku buang air rebusan pertamanya kemudian ini aku tambahkan air lagi sekitar 1100 ml kemudian ini bumbu tumisannya kita masukkan semua kita aduk rata masukkan pala yang sudah diiris tipis kemudian kayu manis cengkeh dan juga kapulaga nah ini ada tomat 1 buah tomat masih utuh kita masukkan lalu masukkan seledri dan juga daun bawang yang sudah kita iris-iris memanjang besar-besar seperti itu ya oke kemudian ini akan kita tutup dan kita masak sampai iganya empuk oke ini setelah iganya empuk berikutnya kita masukkan sayurannya ada kentang dan juga wortel kita masukkan semuanya lalu ini kita tambahkan garam dan juga gula pasir secukupnya kalau kurang nanti bisa ditambah diicip-icip aja ya kita tutup tunggu sampai sayurannya matang sambil menunggu kita siapkan saus-sausannya untuk membakar iganya ada 1 sendok makan saus tomat untuk menambah rasa asemnya ya lalu tambahkan juga saus tiram 1 sendok makan kemudian ada kecap inggris sedikit aja lalu madu dan kecap manis 2 sendok makan oh iya aku juga mengucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video dapur anglo dan buat kalian yang belum subscribe boleh bantuan silahkan subscribe terima kasih oke berikutnya kita tambahkan sedikit ketumbar bubuk lalu tambahkan juga lada bubuk dan tambahkan sedikit garam kemudian ini kita aduk rata semuanya lalu ini kita sisihkan dulu nah kita kesopnya lagi ini sudah matang sayurannya kita bisa tambahkan lagi tomatnya sudah kita iris-iris ya kita tunggu sebentar aja lalu ini kita matikan nah untuk iganya bisa kita ambil semua ya kita tiriskan kita taruh dalam wadah karena nanti kita akan membakar iganya oke ini yang terakhir oke lalu kita akan siapkan teflonnya untuk membakar kita pakai margarin secukupnya aja lalu kita masukkan bawang bombay lalu untuk iganya ini kita masukkan ke dalam sausannya yang tadi sudah kita racik sebelumnya kita kulingkan sampai merata semuanya lalu ini kita bakar di atas teflon seperti ini lakukan sampai semuanya habis jangan lupa untuk dibalik supaya merata waduh sudah mulai berubah warna ya warna khas bakar-bakaran seperti itu ya ada karamel-karamelnya juga karena tadi kita pakai madu nah oke setelah matang semuanya ini bisa kita angkat dan kita sajikan tadaa ini dia sop iga bakarnya siap untuk kita nikmati akan menjadi makan siang yang lezat untuk keluarga kita ya di rumah oke selamat mencoba di rumah terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video dapur anglo semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian semua dan jangan lupa untuk terus menyaksikan video dapur anglo yang berikutnya jadikan memasak itu mudah bye bye